Di sini tempat latihan kami Terkadang di sini yang paling rutin latihan yang big dance-nya Atau hip hop dance lainnya Kayak big box, rap, mereka punya tempat sendiri Tapi terkadang datang ke sini juga untuk latihan bersama Dalam komunitas ini, jadi kami banyak grup rap Rap itu mungkin orang umum kenalnya hip hop Tapi sebenarnya hip hop itu full elemennya dia Kita kumpul barengnya itu 2009 Itu sejak dibentuknya hip hop nasi dekat Sebelumnya itu udah ada b-boy Si Nye, dia dari Depok udah lama Terus dia habis tsunami kemari Dia udah ada komunitas namanya Nanggro Brick Saifers Itu komunitas khusus break dance Terus saya sendiri 2010 Aceh B-Box Community Yaitu sebuah seni menurunkan musik dengan menggunakan mulut Muka berumih, putih situ hangin muda Jino nunggi salong tulung, sapa bandung sedar Adan budaya Aceh tak cinta benar negara Supaya beglah beda versi lomba kenurusan Ada namanya U3C under cannabis control Itu mereka kru bombers Mungkin gak ada disini dia tiga orang Ada namanya Nandar, Dian sama Rido Terus ada ya kayak rapper namanya Rap Aceh Conference RSC Dan ada juga fangkot di Bob Aceh yang gabung juga disitu Sampai sekarang kita masih ada dan ya dengan kelompok-kelompok ini ya Helmen-helmen lain juga ya Kalau pengaruh besar dari konteks budaya ke hip hop itu sangat besar ya Kita untuk bisa dapat tempat di masyarakat Karena pada umumnya hip hop ini lahir mungkin pasca tsunami ya Jadi karena timbulnya 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 Karena pasca tsunami Karena mungkin sosial media dan segala halnya Jadi hip hop Aceh ini punya identitas sendiri Tapi dari pakem rap Aceh itu sendiri Kita pakai bahasa Aceh Salah satu contohnya kita pakai hikat-hikat Aceh Untuk bisa kita bawa ke dalam rap Contohnya mungkin ada Perang Sabi, Ranuk Lampuan Kita pakai bahasa-bahasa Aceh Ya meskipun kita secara komersial bisa nge-rap bahasa Inggris, bahasa Indonesia Dan bahasa Aceh itu kan bahasa nasionalnya provinsi Aceh ya kita bilang Ada bahasa-bahasa daerah lainnya di Aceh Itu kayak bahasa Gayu, bahasa Jameh, bahasa Alas, bahasa Klut Berapa? 13 kan? Di Aceh ada 13 bahasa Dulu-dulunya kami mulai mencobakan mengenalkan rap itu dengan bahasa Aceh Terus ada dari Tamyang bahasanya seperti bahasa Melayu Terus ada bahasa Gayu Gayu itu suku yang ada di Aceh Termasuk suku tertua di Aceh Mereka punya bahasa sendiri dan Kita udah coba buat lagu kolaborasi itu di lagu Perang Sabi ya Selain mengangkat tentang budaya dan adat Aceh di dalam lagu Rap ini Kita juga menyampaikan tentang peradaban anak muda, kehidupan anak muda sehari-hari Dan kritikan untuk pemerintah juga dalam bahasa Aceh Karena saya sampaikan di dalam lagu, itu adalah dada lagu Tenggok Dan kritikan untuk anak muda Untuk semangatnya anak muda dalam mengarungi kehidupan di masyarakat luas Itu juga ada di lagu Anemir Laweño Jadi selain mengangkat tentang budaya dan adat Aceh Kita juga mengangkat isu-isu sosial dalam lagu Rap Jadi ada tempat yang positif lah, ada wadah untuk dia menyalurkan bakatnya Dari situ, jadi terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif Banyak kegiatan negatif yang kita tahu Jadi terhindar dari situ salah satunya Itu salah satu pengaruh hip-hop di Aceh Terus kedua, pengaruh hip-hop di Aceh itu bisa membuat bagus nama Aceh Mungkin di luar Aceh, orang mengenal Aceh mungkin tsunami dengan ganja atau negatif lainnya Tapi dengan munculnya hip-hop Aceh, ada sisi baiknya untuk Aceh sendiri Jadi luar atau dunia bisa melihat Aceh, oh Aceh selain ada ini, hip-hopnya juga ada dan mereka bagus Terus juga mungkin selama ini kan stigma masyarakat Luas umumnya mungkin di Indonesia sebagian ya, saya bilang semua Kan menganggap Aceh ini agak tertutup, agak kaku atau gimana Tapi faktanya, nyatanya anak-anak muda di Aceh sendiri itu udah banyak Seninnya udah luas ya, sama seperti kota-kota besar Kita mengakui, kita memang bandar Aceh ini memang belum maju dalam arti dalam perkembangan luasnya Anak-anak muda, tapi secara scene-scene sendiri kita udah punya membentuk dan kita udah mandiri Anak-anak hip-hop ini udah bisa berani buat karya, lagu, dan itu juga udah membuktikan bahwa mereka memang berkualitas, bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!